Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Tolak up oke Kali ini kita akan unboxing suatu Akhirnya Xiaomi ngebuat Fabrik di Indonesia Yaitu di Batam Ngebuat atau numpang ya Gue gak tau Pokoknya sekarang Redmi 4A sudah dibuat di Indonesia Dan 4G nya gak di lock Oke langsung saja kita buka Kita buka dulu Oh ya Seperti biasa Pisau pinus Gue membelinya seharga 1.400.000 Berapa ya Gue lupa dah Bentar deh Gue kasih Tada Sudah terbuka Oke Ada tulisan Tam Yang artinya sudah dibuat di Indonesia Disini bisa kita lihat Ini keterangannya Redmi 4A Di bagian belakang Kita lihat Redmi 4A Oke Kita lihat Ada dibuat di Indonesia nya Mana Waduh Dibuat di Indonesia Oke Damn akhirnya Oke ini adalah warna rose gold Mau lihat spesifikasinya Dibuatnya Ya biasa sih 425V Quadcore 5 inci HD Kamil belakang 13 Depan 5MP Baterai nya 3120 mAh Kita Lihat ke Sisi ini masih Redmi 4A Oke Ini ada tulisan sih Sebenernya 4A Nah ya kan Kelihatan 4A Box nya Simple Langsung saja kita buka Nah Nah ini dia menandakan Gue yang milih warna apa Rose gold Dia kelihatan dari logo mie nya Yang diberi warna rose gold Oke Tim resmi mana Tim resmi Oke mari kita langsung saja buka Jeng 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 Ayo Aduh gue gak sabaran Warna pink Karena gue emang suka Warna-warna kayak gitu Udi Mantap 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 Wih Oke Selesai kita angkat Sah Tereng Rose gold Ringan Beneran Ini ringan banget sumpah Cocok nih buat cewek-cewek Yang gak suka Smartphone berat Kita singkirkan dulu Seperti biasa Dapat Buku petunjuk Wih Langsung kayak gini ya Ya Buku petunjuk Ini ada Unset limit warranty Ya Kita lihat Daftar kursangan Telepon genggam Ada bass kina Bass indonesia Sudah resmi indonesia Disini ada Tata cara penggunaan mungkin Buku panduan ya Seperti biasa Dan Ada SIM ejector Di bagian sini ya Bukan ditarik ya Sudah ngeliat kan Oke Ini seperti Ya Kabel delta Tidak ada Handset Oke Kan ini Xiaomi jarang Narain set Emang gak pernah kan Daneng Seperti biasa Disini ada Disini ada Disini ada Adapternya Oke Sudah Colokan kepala Dua Indonesia Indonesia Sekarang kita lihat Berapa Outputnya Dan Lim Satu ampere Ya Satu ampere Enggak fast charging Oke Sudah ketahuan Satu juta Oke Satu Dua Tiga Oke Mantap Tapi gue gak bisa Ikutin banget Itu Emang pro banget Di belakangnya lagi Satu Dua Tiga Mantap Sekarang Mari kita Lakukan Hands on Kehidupkan Oke Kita lihat Dari Segi Desainnya Dulu Ya Disini ada Tombol power Dan Volume Up and down Oke Ini ada Wih Ada Air blaster Mabro Mantap Jiwa Ada 3,5mm Jack audio Kamera Lihat Belakangnya Waduh Cantik kan Warna Rose gold Pink Dan Ini Antena Mungkin Ini Almonium Atau plastik Gue ngerasa Seperti Plastik Tapi Di balutannya Seperti Almonium Dia bisa Ngebalutnya Dan disini ada Speaker Oh Disini ada Micro USB Ya Ini adalah Tempat Sim Kita lihat Ini dual sim Apa hybrid Sepertinya hybrid Oke MIUI 8 Langsung saja Ada yang masuk Masuk Ya Oke Ini sudah Sudah gue buka Ya Disini Jadi Ada micro Disini nano Bisa juga micro SD Jadi kita harus milih Salah satu Jadi ini adalah Hybrid Tapi dual sim Oke Storage nya 16GB Bisa di expand Eh Kebalik Dah Low block Oke Kita sudah Masuk Kita lihat Langsung ke MIUI Versi nya Kita ke Abbot Pond Yap Sudah menggunakan Versi berapa itu MIUI global 8.1 Stable 8.1 4.0 Quad core 2GB Dan Ini adalah Available nya 8GB Setelah Kita baru Fresh Masih baru Oke Dan Gak ada yang lain Sekarang kita ke Kamera Oke Kita ke kamera Kita tes Shutter speed nya Ya MIUI ini Gini gini aja Oke Jadi Kita singkat aja Sekarang kita tes Kecepatan Shutter speed nya Seberapa cepat Masih baru ya Jadi agak cepat ya Fokus nya lumayan Oke Sekian terima kasih Video unboxing Redmi 4A Dari Tollockup Akan Segera Review nya Oke Dan Ini Device yang paling Emang gue tunggu Karena Tab Made In Indonesian Dan gak akan gue cabut nih Sticker nya Sampai ntar review Hahaha Oke Sekian terima kasih Jangan lupa subscribe Share Agar tidak ketinggalan Review nya Bye bye Bye